Saudara Bupati Ketapang Martin Rantan mengimbau warga tidak berlebihan merayakan datal dan menyambut malam tahun baru 2022. Hal ini dilakukan guna menekan laju penyebaran COVID-19 terlebih. Kini varian baru Omikron telah ditemukan di tanah air. Kasus baru COVID-19 Omikron telah ditemukan di tanah air. Varian baru tersebut didilai lebih cepat menular. Bupati Ketapang Martin Rantan mengingatkan warga agar tidak berlebihan merayakan datal dan tahun baru. Jangan sampai perayaan yang berlebihan dapat menimbulkan kerumbunan sehingga membuat kasus COVID-19 di Kabupaten kembali melonjak. Pengawalan ataupun pencugahan terhadap bahaya COVID-19 ini. Apalagi ini ada varian baru, jadi saya berharap kita tidak usah. Yang mau cuti-cuti pun harus diperdapat, penaus pun jangan terlalu ini, sewasana tahun baru pun jangan terlalu berlebihan. Data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat mencatat hingga 18 Desember 2021, jumlah warga Ketapang yang meninggal dunia akibat COVID-19 banyak 59 orang. Kasus kematian di Ketapang terbesar ketiga di Kalimantan Barat setelahnya Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.